Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini Marilah kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan Melalui Renungan Harian Turaja Edisi Kamis 28 Maret 2012 Sebelumnya itu, mari kita memohon kekuatan dalam doa Kita berdoa Ya Bapak kami yang pengasih dan penyayang Kami mengucap syukur atas kebaikanmu kepada kami Dimana nyata ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami Dalam istirahat kami sepanjang malam Sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan Untuk mengawali aktivitas kami hari ini Tuhan Kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Kuasailah kami dengan roh kudusmu Agar kami boleh memahami dan mengerti isi firman Ini doa kami, kami bawa dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Firman kita pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal 10 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-34 Markus pasal 10 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-34 Firman Tuhan Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem Dan Yesus berjalan di depan Murid-murid merasa cemas Dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut Sekali lagi Yesus memanggil ke dua belas muridnya Dan ia memulai mengatakan kepada mereka Apa yang akan terjadi atas dirinya Katanya sekarang kita pergi ke Yerusalem Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh Dan sesudah tiga hari ia akan bangkit Amin firman Tuhan Mari kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Penderitaan demi berbuah Penderitaan demi berbuah Pohon kopi melalui proses pertumbuhan yang tidak mudah Betapa tidak agar tetap produktif Pohon kopi harus dipangkas secara berkala Sehingga mengeluarkan tangkai dan daun muda Membayangkan proses pemeriksaan tersebut Dapat dikatakan bahwa harus ada penderitaan Agar ada buah yang dihasilkan Pembacaan saat ini merupakan pemberitaan ketiga tentang penderitaan Yesus Hal yang paling mencolok darinya adalah Yesus Para murid dan orang banyak sedang berjalan menuju Jerusalem Menariknya Yesus berjalan di depan rombongan tersebut Hal tersebut berbeda dengan kebiasaan Yesus yang selalu berjalan bersama dengan orang yang diajarinya Di saat bersamaan Orang mengikutinya merasa cemas dan takut Kecemasan dan ketakutan itu Didasari oleh berbagai gambaran penderitaan Yang akan dialami Yesus Para murid dan orang banyak Tampaknya sadar bahwa mengikuti Yesus Merupakan pilihan yang beresiko Karena penderitaan adalah genis cayaan Akan tetapi Apakah hanya sekadar penderitaan saja Yang didapati Ketika kita mengikuti Yesus Dari ucapan Yesus Iman kita kembali ditegukan bahwa Akhir dari penderitaan dan kematiannya adalah kebangkitan Kebangkitannya adalah jaminan dan pengharapan kita Sia-sialah kita menderita Seandainya tidak ada kebangkitan Sebab itu Tetaplah setia Mengikuti Yesus dalam kerendahan hati Dan imanilah bahwa Pengharapan kita dalam Yesus Tidak akan sia-sia Tetapi justru Berbuahkan kehidupan kekal Dalam kemuliaannya Amin Mari kita berdoa Bapak dalam surga Terima kasih firmanmu hari ini Firmanmu telah mengajarkan kami Untuk selalu setia mengikut Yesus Hari ini Tuhan Kami datang berdoa kepadamu Kiranya Engkau terus memperkati kami Di dalam pekerjaan kami Tuhan Biarlah kami boleh bekerja dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab Anak-anak kami Tuhan Yang dalam masa pertumbuhan Dalam masa bangku sekolah Kiranya Engkau berkati Orang tua kami Yang lanjut usia Dan yang dalam kelemahan tubuh Engkau kuatkan Segenama pengurus OIG Dan pelayanmu Tuhan Engkau sertai Agar terus dimampukan Dan terus dikuatkan Dalam mengangkat setiap tugas dan pelayanan Tuhan Yesus Ini doa kami Kami bawa dalam anakmu Yesus Kristus Telah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.